Ini saya Masih Apa namanya Nyambi Belum sarapan ya Bu Sebentar Wena ya Ambil sarapan Ini telat Pak Daripada nanti brands Pak Breakfast and lunch Disambi dulu Terima kasih Pak Zainul itu Jurnalnya buahnya Buahnya Pak Zainul Sakpoli itu Oh begitu Iya Pak Zainul itu Oh ya ini Yang tadi Bu Tri bilang tenaga Ternyata mungkin Pak Zainul Pakai nama Nama alias gitu nama panggung Iya jurnal yang diurusi Buahnya ini Dua kutas ada Berapa jurnal Lu Mas pengelola Mas pengelola Managing editor Saya kan belum Ini ya Pak Zainul boleh dong dibagi jurnalnya Pak Ya banyak Ya banyak Tidak Tidak Bapak Budewi itu bisa aja Ya Budewi ya Kan buat diser boleh tuh Pak Zainul Buat ini informasi Ya Pak Zainul Bapak Ibu Ya Bu Tri Saya kan belum Membuat pengakuan ya Ke Bapak Ibu ya Pengakuan bahwa Pak Zainul ini dosen saya Semakin ketahuan ternyata Pak Zainul yang hebat banget ya Iya Putri ya Suhu saya harus hormat Ini sama-sama mahasiswa yang sedang itu Saya mau dibully terus hari ini korban Tungga Pengakuan luar Apa Pengalamannya luar biasa Pak Zainul Betul Betul Boleh dong Masa yang ini Putri ya Dalam dan luar negeri loh pengalamannya Iya Dalam dan luar negeri Iya Ini kayaknya yang paling lama jadi dosen Pak Zainul ini Loh kok bisa itu loh Ya Bu Lili itu Bu Lili Bu Lili Berapa Bu Lili? Saya jadi dosen tuh tahun 2016 Bu Dewi Baru 2016 Bu Merli? Bu Merli tahun berapa Bu Merli? Aku tahun 2001 Bu Dewi Udah lama sekali Oh itu Paling senior Senior ini Senior ini Aku senior tapi baru mulai kuliah sekarang Jadi mas Perkembangannya lama gitu loh Perkembangannya lama Sekarang terlalu jabat lama kayak Pak Zainul itu Iya Sangat diputuskan Jadi berapa lama sudah jadi dosen? Gimana saya baru apa Bu? Oh baru? Ya benar Iya baru Bu Benar Setelah itu baru Baru Tapi yang lebih banyak pengalaman ya Pak Zainul Yang baru-baru itu yang segar Yang bawa tenung Pak Zainul udah berapa lama Pak? Di UMN Saya sejak 2010 Oh 2010 Mereka lama juga ya 2010 jurnalnya ya besoknya enggak tahun jurnal Maaf kalau Butri ini ya psikolog ya praktisi ya? Iya Di malam Praktisi Iya Iya praktisi Baru lulus aja saya tahun 2021 Ijazahnya belum keluar terus daftar aja gitu Oh psikolog atau apa? Psikolog ya Bu? Lulus psikolog Iya tahun Januari kemarin Ijazah April keluar Masih sob ya Saya buat daftar aja Tunggu diterima gitu Keren ya Baru lulus langsung Semangat-semangat Iya Pengalaman belum banyak Pengalaman kerja yang banyak Saya kan PNS Tapi saya pensiun dini Tahun 2018 itu Pak Zainul PNS Pensiun dini Terus saya sekolah di UMM Ceritanya seperti itu Jadi saya pensiunan ini Pensiunan yang sekolah Ini luar biasa ini Butri ini ya Pensiunan tapi Harus pulang itu kan luar biasa Motivasinya internal ya Kita ini Rebutri ini ya Kalau kita ini kan masih setangat biasa lah ya Belum pensiun Kejar pensiun masih sekolah Karena tuntutan ya Pak Zainul Iya Saya pensiun menikmati sekolah Anak-anak kan juga Sudah Gede ya Seperti itulah Jadi agak santai Tapi Butri Dikin awet mudah Kalau sekolah Butri Nah maksudnya Itu Pak Zainul Kayaknya sekolah Bagi saya Pertes juga beban ya Tapi Ada kebahagiaan juga gitu ya Mungkin kayak Ini mungkin gagal Perkaraan Sepertinya Dulu Pak Jadi cita-cita yang lama Belum kesampean Akhirnya tua sekolah Pak Sepertinya begitu nge Bapak Ibu ya Seperti itu Aslinya saya dulu itu Setelah SMA Saya ngambil diploma komputer Supaya saya cepat bekerja Iya Supaya saya cepat bekerja aja Waktu itu Ya terus diterima Sebagai pegawai Kependidikan aja Tenaga administrasi itu Apa Kemeniknas ya Boleh Saya di UB Saya di UB PNS nya Di Universitas Brawijaya Seperti itu Yang saya ceritakan kemarin itu Karena saya bekerja ya Mungkin Cara Belum dapat juga ya Cara pengasuhan dulu Seperti apa gitu Pagi berangkat Sore pulang gitu Jadi Pengennya Ngasuh anak ini kan kayak Instan-instan gitu ya Ternyata kan Tidak mudah Akhirnya tahun 20 Masuk di kantor ya Makhir itu Biasanya baru masuk rumah Saya Akhirnya kan Tahun berapa itu Saya ceritakan ya kemarin itu Tahun 2000 Baru mulai S1 lagi S1 Psikologi Psikologi di Ini Pak Di Wisnuwardana Jadi saya Di Wisnuwardana ini Dalam cara penyembuhan Istilahnya saya Kayak gitu ya Pak Jadi saya sekolah ini Rawat jalan ya Iya rawat jalan Pak Katanya Bu Un Jangan sampai seperti saya Loh Putri Gak pulang-pulang ya Di UMM terus Rawat jalan Pak Seperti itu Itu Bapak Ibu Jadi saya pensiun Menikmati sekolah Wah ini luar biasa Ini perlu ditulis ini ya Ceritanya Putri ini Betul Inspirasi Betul Dan saya Bapak Ibu Kalau boleh bercerita Ini Waktu saya Di Wisnuwardana itu Saya bervisualisasi Suatu saat Saya ini Berakhirnya Pengennya di UMM Gitu Pak Waktu S1 itu Saya sudah bervisualisasi Saya membayangkan Pakai Pake Jas Alma Maternya UM Doktor gitu ya Itu sudah Pak Itu Ternyata Begitu Kemarin diterima itu Saya nangis Pak Lihat pengumuman itu Saya betul-betul Mangis gitu Enggak mungkin Gitu loh Pak Saya sebagai tenaga Kependidikan Hanya administrasi Biasa gitu Bisa mencapai Tahap ini Menurut saya Luar biasa Saya Gak bisa Waktu lihat Itu Wah Itu Pak Apalagi waktu Memang sebelumnya itu Sudah Memvisualisasikan Sudah Pak Sudah Saya memvisualisikan Bahwa Saya pengen Berakhir sekolah Doktor itu Di negeri Pak UM Bilan saya Pertimbangan UM Itu juga keluarga ya Pak Saya gak Pengen Apa ini Sebagai emak gitu Muluk-muluk Anak saya nanti Ini Saya gak mau UM Salah satunya Saya tiap hari Masih bisa Bisa melihat Anak saya gitu Bisa masih Seperti itu Kalau wanita Bekerja ini Banyak Ini Pak Apa Waktu itu Saya Banyak Merasa bersalah Merasa bersalah Apa Anak sakit Saya gak bisa Nunggu Hati saya Kayak hancur Pak Hancur gitu Badan saya memang Di kampus ya Di UB ya Tapi Jiwa saya Seperti di rumah Seperti itu Terbentur itu Pak Saya nul Kayak hati sama itu Kebenturan gitu Seperti itu Nangis Tersayat-sayat Pengen Menunggui Anak-anak Ini Happy saya Bisa Sama anak-anak Bisa sekolah Seperti itu Memang Berbeda dengan yang lain Kalau Kita-kita ini Sekolah ini Memang tutupan Kalau Putri ini Bukan tutupan Memang Betul Mencari Iya Pak Itu Seperti itu Jadi kayak sekarang Itu kayak Kebahagiaan saya Ya ini Gitu Pak Kalau usia Putri itu berapa Sekarang masih Masih 54 Pak Masih 54 tahun Wah 54 ya Sudah Iya Masih 54 Pak Jainul Masih 54 Yang paling muda ini Kayaknya Pak Saya Assalamualaikum Alhamdulillah Saya Tidak ketemu lagi Semoga Anda Tidak bosan Semoga kuliahnya Berbeda Isinya Jangan-jangan Sama Antara Satu dengan yang lain Nah Untuk kuliah pada semester ini Adalah Apa Bapak Ibu Studi Mandiri Satu ya Betul Prof Betul Sudah masuk belum Tadi katanya Agak telat Prof Baiklah Jadi Nampaknya kalau Kata kuliah ini akan Sering online Bagaimana Siap Insya Allah Siap Presentrasi Lalu Perbaikan Kalau tidak salah Isinya cuma itu Pada semester ini Sini Diatanya seperti itu Jadi Tujuan SCPLnya itu Sudah bisa dibaca Bahasanya sudah jelas Kreditnya dua Jadi Supaya keren Memperdayakan Titik tertinggi Dari Aktivitas Adalah Empowering Memperdayakan Memperdayakan Kemampuan mahasiswa Untuk mengembangkan Bagian bab satu Dalam penelitian Disertasi Nah Pada kuliah Kita semester ini Dalam usaha Untuk membantu Anda Lulus Tepat waktu ya Kalau tidak tempat waktu ya Lima tahun lulus Amin Amin Seperti itu Jangan sampai DO Misalnya kalau DO itu Masalah-masalah Non-akademis Nah Pada Perkulihan mandiri Satu ini Yang perlu disiapkan adalah Mungkin manual API publication Kalau mau Atau mungkin lebih mudah adalah PPKI 2017 Universitas Negeri Malang Saya kira bisa diunduh itu ya Kalau mau bisa dipelajari Dibaca Terutama terkait dengan bagian bab satu Bagian introduction atau pendahuluan Kemudian juga Disiapkan jurnal atau Buku atau referensi yang lain Yang relevan Dengan Disertasi yang akan Anda buat Jadi ini kan proposal Apalagi kira-kira Petodologi belum Tapi kalau mau ya Gak apa-apa Karena kan sinambung Antara bab satu Dua dan tiga Jadi apa yang Anda kerjakan pada bab satu ini Nanti Pasti sebagai sebuah judul penelitian Ada kaitannya dengan rencana Metodologi yang akan digunakan Karena seperti sudah kita sepakati kemarin Dalam pisauat ilmu Bahwa ilmu adalah Susunan pengetahuan yang diperoleh melalui metode Ini Berarti apa Disitu ada metodenya Nah biasanya Ketika orang itu Sama dengan nama Meskipun Shakespeare mengatakan Apa arti sebuah nama Tapi nama itu penting Termasuk judul itu Jadi kalau ada kata pengaruh Itu pasti eksperimen Model itu kemungkinannya pasti apa Pakai metodologi apa kira-kira R&D mungkin Prof Itu pengembangan model Jadi tapi Model ini Mix SEM Bisa kan Pengaruh eksperimen Itu kan Hubungan Berarti penelitian Korelasional Korelasional Itu duginya korelasi kan Makna Titik-titik Berarti kualitatif Begitu kan Judul pasti berhubungan dengan Metodologi Termasuk bab satu Nanti Kan sebagai masalah Yang akan diselesaikan Atau dijawab Dalam diri Yang membutuhkan metode Yang sesuai Ya boleh Mulai disiapkan Buku metodologinya Kayak itu yang Berkait dengan analisis Pautun metodologi Cara umum Soalnya nanti akan Kemungkinan pada Suman tiga Dikutip Kira-kira Seperti itu Kalau bisa Terbaru Kalau zaman dulu Terbaru kan sulit Terbaru kan mudah Karena di internet Ada e-buku Atau mungkin Melalui Teman-temannya Kolega Kita mendapatkan Buku-buku terbaru Tentang Konsep Atau konstruk Psikologi yang kita Teliti Psikologi yang kita Teliti Maupun Buku metodologi Umum Atau psikologi Yang akan Membantu kita Menjawab masalah Kemelitian Semua Yang Menggunakan Metode Validitas Apat Keren Bukunya Tahun 2000 Samping Itu 12 20 21 Secara Fisveledity Kalitas Tampang Menjadi Yakinkan Seperti Kalau Bisa Yang berbahasa Inggris Untuk S3 Kalau Kutip Dua Kalimat Mungkin Kalau Ivo Belajarnya Bahasa Indonesia Tidak Apa Tapi Kutip Bahasa Inggris Bisa Valiuitas Construct Anda Baca Bahasa Inggris Setelah itu Anda Kutip Bahasa Inggris Nggak Apa Tapi Hasil Disa Keren Asli Loh Bukan Apa Ya Apa Yang KW 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 Bapak Ibu Bisa Lihat Desertasi Terdahulu Ya Di UM Maupun Non-UM Indonesia Maupun Di luar negeri Siapa Tahu Dosenya Kira-kira Enggak tepat Lupa Disertasi Dua negeri Begini Oh Gini Diskusi Begitu Karena Sudah Contohnya Dua negeri Gitu Kan Kita Ini Katanya Mau Ikut Ranking Sejauh Masuk Akal Meskipun Di luar negeri Tidak selalu Seide Dengan Kita Bukunya Siapa Namanya Semoga Tidak Menengar Buku Metode Pendidikan Siapa Yang sering Dibaca Oleh Orang Orang Itu Kan Aneh Subjeknya Kok Banyak Ini Contoh Saya Setuju Berarti Apa Ya Tidak Selalu Luar negeri Bagus Meskipun Kita Tau Ada Ekstrim Kanan Ada Ekstrim Kiri Dan Ada Modidat Kita Ambil Modidat Karena Sekologi Mestrin Kuantitatif Siapa Sudah Disemakan Bahasa Indonesia Contoh Penelitian 10 Wakeh Biasanya Itu Dari Inggris Jadi Saya Juga Pernah Baca Buku Penelitian Kualitatif Dari Inggris Itu Bahkan Penelitian Kualitatif Ada Proposif Sampling Wah Emangnya Kita Mau Generalisasi Ada Sampling Ya Enggak Penelitian Kualitatif Sepannya Unik Kasus Menggunakan Sampling Menelitian Kualitatif Apalagi Generalisasi Yaitu Di Inggris Amerika Mungkin Suka Mungkin Mereka Pernah Belajar Pertama Kali Metode Metode Kualitatif Jadi Memperlakukan Metode Penelitian Kualitatif Seperti Metode Penelitian Kualitatif Kemudian Yang kedua Masewa Mengembangkan Latar belakang Masalah Penelitian Desertasi Dalam hal ini Latar belakang Adalah Rasional Pelitian Itu Ada Bahasa Perancis Jadi Eksistensi Suatu Penelitian Dintukan oleh Latar belakang Masalah Ya Umumnya Berbicara Tentang Gap Antara Dasulet Dan Dasain Apa yang Seharusnya Dan Apa Yang Ada Bisa Terjadi Gap Kesejangan Itu Menjadi Dasar Bagi Eksistensi Perlitian Yang akan Anda Tulis Terkait Dengan Horor Dengan Yang Defisiensi Defisiensi Lalu Menarik Kira-kira Seperti Ada Alasan Berhubungan Dengan Data-data Dan Mekta Seperti Itu Lalu Menjadi Gaksan Bagi Penelitian Anda Anda Ungkapkan Variaturnya Seperti Apa Dan Seterusnya Lalu Penelitian Itu Menjadi Penting Itu Dari Suki Pesikologi Negatif Kira-kira Ya Pesikologi Positif Bisa Jadi Juga Bisa Ada Sudah Baik Tapi Perlu Diperbaiki Lagi Boleh Saja Konsepnya Mas Zainul Ini Masalah Berdasarkan Latar Belakang Itu Semuanya Dimunculkan Dunia Ini Dunia Yang Negatif Yang Jadi Ladan Untuk Penelitian Ya Mungkin Alternatifnya Adalah Sudah Baik Tapi Perlu Lebih Diperbaiki Lagi Itu Saya Cuka Gak Apa It's Oke Untuk Menunjukkan Keperbiharaan Kita Pada Aspek Positif Dalam Penelitian Seperti Itu Maksud Apa Katanya Positif Tapi Latar Belakang Negatif Salah Kemudian Ketiga Formulasi Jadi Formulasi Masalah Atau Tujuan Penelitian Untuk PKI Satu Satu Saja Jadi Rumusar Masalah Apa Tujuan Penelitian Apa Serta Si Ini Yang Anda Kerjakan Maaf Ini Sifatnya Agak Mengburui Bapak Ibu Ini Banyak Dosen Sebenarnya Sudah Tahu Mengingatkan Saja Kemudian Kempat Sambil Menambah Sisi Ketah Yang Aneh Dan Saya Mulai Luas Karena Setiap Bidang Ilmu Memiliki Kekasan Tentu Sendiri Tidak Bisa Dikepia Udia Atau Disamakan Sebetulnya Keprofesoran Jurnal Menjadi Masalah Tersendiri Bagi Ilmu Human Orang Karena Tidak Sebanyak Yang Ada Di Jurnal Berputasi Di Bidang Ilmu Alam Ini Semacam Excuses Juga Tekanan Bagi Orang Orang Ilmu Bumani Orang Sosial Termasuk Psikologi Sehingga Saya Pernah Ketika Diundang Mereka Ketika Perbaikan PPKI Saya Mengatakan Sekarang Kok Begitu Lumpas Dulunya Itu Sangat Modern Sekarang Ini Sudah Post Kira-kira Bahwa Penulisan Disesuaikan Dengan Bidang Ilmu Masing-masing Kalau Manfaat Penelitian Oke Jadi Dijelaskan Ada Dua Teoritis Dan Praktis Yang Agak Banyak Mungkin 33 Atau 44 Supaya Kelihatan Dissertasi Anda Meyakinkan Dengan Aksiologi Atau Manfaatnya Bagi Kehidupan Masyarakat Dan Seterusnya Profesi Bisa Asumsi Pelinjian Bisa Diperlukan Monggo Asumsi Sesuatu Yang Belum Terjadi Tapi Kira-kira Seperti Itu Timbul Polamping Ini Sering Kali Khusus Masjid Pengembangan Judul Ini Konsep Psikologinya Apa Konsep Psikologinya Apa Misalnya Sikap Laku Agresi Tegulasi Diri Dan Seterusnya Jadi Judul itu Harus ada Itu Kira-kira Pasti Kalau Bisa Konsep Psikologinya Pendidikan Seterusnya kemudian mungkin subjeknya ya siapa paling enak siswa artinya apa bahwa bisa jadi konsep psikologi Anda itu tidak terlalu berkait dengan sekolah hidup pendidikan tapi kalau sebenarnya sudah siswa ya lumayanlah kemudian mungkin lokasi penelitian bisa jadi bisa juga menggambarkan metode penelitian yang akan digunakan pengaruh ini pada ini kan sudah juga menggambarkan nah kemudian kedua LB latar belakang penelitian dilakukan pentingnya seperti apa Anda jelaskan itu biasanya minta novelty apa itu novelty kalau saya boleh coba sesuatu yang belum pasaran gitu ya Prof sesuatu yang baru jadi ada uniknya begitu ada sumbangsinya gitu dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau teori yang sebelumnya seperti itu Anda gambarkan itu jadi itu bisa mengatakan bahwa dalam bagian ini harus ada art of art of state of the art itu tahunnya lama-lama lalu saya masuk dimasukkan menyelamatkan mereka kira-kira kira-kira di kuliah dosen tersebut keluar terima kasih takut dibantai dosen satunya ya semua ini udah dikatakan tapi mungkin dipraktik ya harus meluangkan waktu gitu aja dan seperti bu lili ini bonek aja ya jadi jangan terlalu apa ya seperti ketahuan dan Prof buka rahasia saya bonek jadi maksudnya ada mahasiswa pinter itu tapi orang yang tidak berani gak lulus akhirnya tapi ada yang mahasiswa pinter tapi terus maju matang mundur dosennya bosen ya itu kuncinya saya katakan tadi bahwa dosennya menggunakan prinsip biopuristik terus maju matang mundur sering ke kampus rajin ketemu dosen demikian apalagi dosennya humanisik tanpa stres dosen ya optimum bukan maksimum optimum berarti sesuai dengan perkembangan masing-masing mahasiswa ya disesuaikan nanti terlalu tinggi ya repot jadi prinsipnya kalau pembimbingan ini ada saran dari saya pertama sesuai dengan perkembangan seseorang gitu ya kedua kalau kurang ya diberi apa ya kalau di pendidikan itu kan diberi remedi kalau anaknya pinter ya dikayakan diberi energi pengayaan seperti itu jadi jangan iri kalau ada pinter lalu oleh dosen diberi tugas atau tantangan di stasi yang lebih tinggi dari yang lain ya karena itu tadi bahwa dosen tahu bahwa mungkin anda mampu tapi tidak sekedar rasa lulus kan tapi itu diberi tantangan sedikit lah supaya orang gunanya kuliah untuk kira-kira gitu yang kurang ya diberi remedi aja lah yang penting nanti optimum sesuai dengan perkembangan oke lulus ya siapa tahu orang berkembang pasca kelulusan kan bisa jadi ya mungkin bahkannya tidak akademis tapi direktor untung mislutus ya kalau tidak diberi seperti itu demikian kemudian rupusan masalah ya jangan lupa ya rupusan masalah itu pasti tanda akhir tanda tanya kan rupusan masalah itu sesuai judul persis ditambahkan apakah atau bagaimana lalu tambah tanda tanya sudah gitu apalagi kehidupan di dalam penelitian kuantitatif itu semua itu sebab copy paste jadi konsisten antara bagian depan dan batang tubuh dan di belakang jadi misalnya manfaat pelitian 6 sarannya 6 katanya mau mintanya 6 jadi kalau dosen penguji tanya ini kok bisa ya sarannya 53 padahal itu manfaatnya 6 apalagi gak baca apa yang menyebabkan anda melakukan penelitian ini rasionalnya apa coba jelaskan terus disini kok ada hipotesis tapi kok tidak nyabung dengan krakat teoria ya metodologi ya standart ini desainnya apa ya aku tidak tanya apa saja teknik realitas dan penelitiannya apa ya teknik analisisnya apa wis beres kabai dijawab ya wis apalagi kalau disertasi kan yang uji 6 atau 7 kan tapi itu juga ada positifnya lho bapak ibu dosen yang kurang baca itu berarti dia sudah percaya dengan pemimpinnya ah 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 yang sudah melakukan pemimpinan itu kan sikap ini yang baik kira-kira kan seperti itu lanjut ya sudah nah ini struktur 41 ya mungkin ini yang setahu saya setelah saya carikan dari PPKI isinya ini aja kira-kira ya kira-kira mungkin 20 halaman lah gak usah panjang-panjang satu setengah spasi kalau gak salah sekarang kan jadi yang penting banyak rujukannya dan gampang dipahami gitu sekitar 20 sampai 30 20 lah tahun panjang panjang ya semester ini kerjaan kita cuma itu lanjut mas ini ini hari ini kita bicara soal ini struktur perkunian dan isi-isi sedikit lah seperti itu kemudian berikutnya ini struktur bab 1 pendahuluan dan daftar rujukan ya mungkin dosen menjelaskan kira-kira seperti itu ya lalu diskusi kemudian mulai nanti dibuatkan jadwalnya ya ketua kelasnya presentasi siapa saja mungkin tiga orang tiga orang maksudnya sembilan atau sepuluh sepuluh jadi nanti maksudnya presentasi judul lalu latar belakang dan seterusnya ya yang mulai ada pasukan dari dosen maupun bersama teman jadi dibuatkan jadwal ini kalau sepuluh berarti kan 433 atau 334 mungkin tiga dulu kemudian tiga terakhir empat seperti itu pak jadi dibuatkan jadwalnya selama tiga minggu karena itu ya online yang dikeluarkan ibu tutup ya seperti itu jadi nanti ada cenderung diskusi bagaimana siap insya Allah siap diundi atau siapa yang mau pertama siapa yang mau nanti kalau mau yang pertama mau yang terakhir berarti kalau mau yang duluan berarti cepat berarti luasnya cepat seperti itu itu menunjukkan motivasi nomor 6 nomor 6 presentasi sudah mulai ya mungkin tapi bisa jadi diskusi yang hangat gitu ya sehingga tiga kali pertemuan tidak cukup lalu empat seperti itu setelah itu ya mahasiswa previsi ya libur lah jadwal semester sama dua minggu ini gimana gitu ya gak apa-apa atau masuk lagi lalu konsentrasi diskusi gitu monggo kita rencanakan lagi ya rumah tujuh lapan bisa jadi bisa jadi dosennya gak ada tapi sama mahasiswa anda diskusi sendiri pakai online terkait dengan pengalaman anda perbaiki apa bab satu anda oke ya bro oke berikutnya presentasi lagi hasil revisinya terus terus lalu revisi lagi konsultasi diskusi kumpulkan sebagai tugas akhir demikian bapak itu jadi ini masih gak diskusi ini apa yang terkait untuk format ujiannya tadi ada tertera disitu UTS itu prof itu kira-kira UTS nya berbentuk bagaimana apakah cukup dengan perbaikan dihasil yang tadi itu prof dosenku dulu bilangnya gitu suara mesin Profesor Doktor Profesor Doktor setemenan saya kan cuma mahasiswa itu GPHN guru besar hanya nama nanti kalau ada Profesor Kak Mutu ikut tadi GPHN guru besar hanya nama Suwarsa itu ngomong gitu Profesor Suwarsa itu ahli psikolabilitas budaya itu proper psikolabilitas budaya itu kalau S2 ya buat apa UTS OAS ya lebih pada bagaimana karya tulisnya itu ada gitu kan tidak eksis nah ini saya kira begitu nah ini masalahnya memang kurung-kurung kita itu kadang-kadang yang seperti itu kan ya menunjukkan teori aplikasi biomeristik gitu kan UTS UTS demikian mas termasuk penilaian kan bisa diperlihatan oh mas awang ini tampilnya banyak ini berarti orangnya ini motivasinya tinggi nih lalu konten pertanyaannya bagus ini aktif ya ah ini boleh nggak seperti itu kalau ada aplas ya dibeli aplas tapi nggak ada demikian jadi ongoing evaluation jadi penilaian secara ongoing kalau udah bahasanya ibu-ibu guru itu kan namanya apa itu perutu oh penilaian otentik nah seperti itu demikian terima kasih bro izin bertanya bro eh monggo nah ini mau pengakuan dosa ini bro oh silahkan kemarin waktu daftar itu kan memang ada persyaratan proposal itu oh iya iya terus kalau misalkan nanti ganti gitu gimana pertanyaannya soalnya kan kemarin ya setelah sering berbentukan lagi saya ketukin lagi sepertinya hmm tidak yang kemarin gitu mau ganti gitu itu kira-kira gimana jadi yang dulu itu sudah mulai syarat ya sebagai dasar anda dikirimat disini satu sedadak gunanya mudah kalau ganti ya nggak apa-apa kalau ganti istri nggak boleh mas nambah boleh nambah boleh ya ya begitu boleh loh dimana-mana kan gitu sepuluh negeri kan mono pertamanya di IAI sama promotornya di beli LOE tempat sampah setelah itu diskusi antara mereka seperti itu demikian biasa itu lumrah mas satu kesimpulannya Prof apa dalam menuliskan sebuah judul untuk kita yang S3 itu ada sebuah standar bahwa harus berapa variable gitu Prof ya itu itu sebetulnya klasik atau kuno ya kalau kita mau ngomongnya gitu ya sebetulnya kan variabel itu adanya di rumusan masalah masalahnya memang membutuhkan variabel banyak ya banyak bukan variabel dulu lalu kemudian masalahnya ada tidak ya seperti itu nah mungkin mereka punya alasan begini ibu-ibu ada tuh bahwa di dalam suatu fenomena pasti banyak berkelindan waduh berkelindan banyak apa ya dinamika variabel mungkin seperti itu kan di fenomena sosial atau humani orang itu kan multivariabel kira-kira seperti itu sehingga disarankan mutualis inklusif kira-kira seperti itu jadi meliputi semua variabel yang memang relevan seperti itu demikian jadi tidak ada standar apa variabel jumlahnya seperti itu tidak ada tapi yang menentukan adalah rumusan masalah yang terkait dengan variabel mana yang relevan seperti itu jadi ya pantasnya lah kira-kira seperti itu demikian jadi bukan variabel yang menentukan tapi saya kira latar belakang dengan dengan rumusan masalahnya dulu baru kemudian muncul variabel yang berhubungan dengan variabel bebas eh variabel bergantung seperti itu demikian bu waduh prof izin bertanya Pak Zainul sudah terjawab Jai Prof terima kasih terima kasih Prof mohon maaf bu waduh jangan memotong nanti Pak Zainul lalu nanti tidak puas gitu ini ini bercanda ini serius Prof saya izin bertanya G silahkan Bu Lili kalau pedoman penulisan karya ilmiah itu saya bisa cari di mana G saya putar-putar website belum sempat menemukannya Bapak Ibu ada yang sudah bisa mendownload? saya beli hat-hat Ano Prof beli yang di ini toko buku ada toko buku ada tapi di-download bisa coba ikut nulis DPKI 2017 kata kuncinya itu bisa di-download kalau gak salah di situs web ada tapi kelihatannya kan agak sulit juga kalau cari-cari seperti itu mungkin kalau nulis kata kuncinya muncul ada Bu pedoman penulisan karya ilmiah 2017 ini saya sedang lihat yang pdf sebentar semakin ditunggu semakin lama iya iya Bu iya 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 namo Prof 2017 gak ya lah tugas akhir skripsi tesis iya terima kasih kalau Bu Utre ini ganti kan sama seperti saya iya orang-orang masa lalu kan hat-hat gitu ya iya enak gitu Prof tapi kalau tidur bisa dibaca gitu kan gak usah buka laptop iya gitu iya praktis demikian Pak Zedul ya bukanya yang lain gak usah buka laptop benar-benar iya gini Prof iya iya Gorontalo Pro siapa ini seripudin orangnya kemana ya orangnya masuk lagi izin prop soalnya lagi jalan menuju ke Gorontalo dari Sulteng ya ya eh iya berhubung tuanya kemarin meninggal makanya dia pulang ke ke kampungnya dari Sulteng terus ini boleh ketemu ya boleh bukan karena kopi kok meninggalnya Oh iya oke gini prop eh apa nih STG itu kan dibebankan dua kan untuk kita ada karya ilmiah karya ilmiah apa namanya ada jurnal atau artikel sama ada disertasi nah aku bagaimana kalau misal ini kan kita dibagi dalam studi mandiri itu karena ada satu kelompok sekitar tiga empat orang ya kalau misalnya dari sini itu kita kita buat kayak eh apa tadi jurnal atau artikel itu gimana prop apa bisa ya Jadi kalau tidak salah saya mengikuti Bukutut sudah ada ya Muka Bukutut jadi ada pertanyaan Bu jurnal sebelum pembimbingnya ditentukan apakah laku untuk syarat ambil jasa tidak jadi tunggu-tunggu semester tiga mungkin anda sudah bisa nama pembimbingnya dan nama anda lalu orang orang lain mungkin itu sebagai syarat untuk lulus begitu ya Bukutut itu tegas orang yang mengikuti UM ya gitu Mbak jadi tapi sebetulnya kalau nggak nanti ada protes dari pembimbingnya nanti ada protes dari pembimbingnya lalu gimana Ibu tadi kan sih Ibu Sri iya eh soalnya kemarin kan denger-dengar dari pembicaraan teman katanya ada yang sudah dari semester satu bisa buat untuk dibuatkan artikel makanya saya bertanya mumpung disini juga ada dosenya kan studi mandiri kan oleh Pak oleh Prof sama Ibu tututkan apa bisa atau tidak ternyata nggak bisa ya udah ya tadi minimal motivasi belajar lulusnya ini nampak gitu ya ya mungkin ada pertanyaan lagi dari saya Prof itu mahasiswa di minta untuk presentasi judul dan sebagainya asumsi penelitian disertasi itu maksudnya asumsi penelitian disertasi tadi apa Prof yang dianggap sudah terjadi apa benar itu benar ya tapi bukan hipotesis jadi sesuatu yang dianggap benar tapi benar jadi misalnya Anda berjirpap asumsinya orang Islam gitu orang Arab misalnya Syria itu kan ada yang non muslim tapi pakai jirbab ya seperti itu jadi kalau saya enggak 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 usah lah saya termasuk orang yang tidak setuju dengan itu ya demikian jadi bisa dibaca lebih lanjut ke mana di PPKI dan itu sudah banyak menjadi apa kontroversi demikian jadi asumsi adalah sesuatu yang dianggap benar begitu tapi dalam fakta belum tentu gitu demikian Mbak atau Budawi siap-siap-siap ada lagi yang lain Pak Haryu Pak Haryu dimana ini kok seperti di sekolah ini di kantor Prof gimana itu di kantor Prof di kantor di dalam Sumatera di Jember 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 di umuritas gigi di Indonesia kok ini Betul Prof Oh iya ya ya ada pertanyaan Pak Haryu sementara yang lain mungkin yang lagi boleh prof kalau dalam konteks pendidikan ini kaitannya dengan subjek tadi prof subjeknya itu apakah diperbolehkan jika konteksnya psikologi pendidikan keluarga prof orang tua dari anak misalnya gitu prof boleh aja pokoknya berhubungan dengan pendidikan topik-topiknya kan iya pengasuhan anak ibu-ibu yang memiliki anak autis terima kasih ibu-ibu yang plural parent single parent yang lain berarti minggu depan apa ini jadi minggu depan kalau bisa semua baca PPKI ya yang terkait dengan bab 1 itu disertasi sehingga kita bisa diskusi terkait beberapa hal termasuk tadi yang ditanyakan oleh teman Anda kontroversi asumsi terlambat ngurusi anak-anak semperung ya ini ada ngurusi startup tadi ya mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa fatah lengkap saya tidak mengikuti ya tetapi artiannya kan sudah jelas apa tuman 123 itu membantu mahasiswa untuk menuliskan disertasi supaya bisa lulus lebih cepat bukan malah lebih lama ya jadi sejak awal itu misalnya tuman satu temanya itu disetujui oleh profata oleh apa mata kuliah ini di dalam mata kuliah ini sudah disetujui dan biasanya tidak berubah sampai di pembimbing ya karena kecuali ada juga sih tapi mungkin satu dua variabel yang kurang tepat menurut pembimbing misalnya yang lepas di suman 123 misalnya yang berubah tapi sepanjang yang saya tahu 99% tema itu tidak berubah ya jadi suman satu dua dan tiga itu Bapak Ibu mohon tidak disikapi sebagai mata kuliah kalau mata kuliah itu dikerja yang penting tagian mata kuliah itu sudah dipenuhi kemudian ada nilai dan lulus saya mohon tidak seperti itu tapi benar-benar suman satu itu tagiannya bagian satu dikerjakan dengan sesungguh-sungguh sehingga misalnya state of the art nya itu sudah ada kemudian gap teori nya itu ada kebaruan nya itu ada itu yang paling penting pada bab satu dimunculkan sehingga ketika tema penelitian disertasi nya itu muncul itu sudah ada review dari penelitian penelitian terdahulu dan dan sudah ada kajian sehingga tema yang diusulkan menjadi tema disertasi bapak ibu ini merupakan ada kebaruan yang dimunculkan karena kurangnya penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dikerjakan atau yang sudah dikubrikasikan dan itu bukan hal yang mudah saya masih belum melihat sampai sekarang mahasiswa kami baik yang sedang berproses maupun yang sudah lolos itu bisa benar-benar memunculkan kebaruan itu masih belum masih belum apa masih belum terlihat padahal seharusnya disertasi itu seperti itu jadi kebaruan nya itu yang paling penting harus ada dari penelitian bapak ibu nah untuk itu apa jadi kemarin saya sempat diskusi dengan 2020 jadi memang kuncinya itu dapat membaca jurnal menelusur dan membaca jurnal sebanyak-banyaknya terkait dengan variabel dependen kita dependennya variabel dependennya apa dan itu yang harus dilajari state of the art penelitiannya sejak awal mulai filosofinya sampai penelitian yang terakhirnya seperti apa sehingga penelitian bapak ibu kebaruannya apa itu bisa nyelip disitu nah itu itu yang dari saya seperti itunya apa nah kalau misalnya sudah benar-benar dikejalanan dengan baik bab 1 bab 2 bab 3 maka semester 4 itu harusnya sudah ujian proposal semua nah kemarin itu dari angkatan 2020 baru 3 orang atau 4 orang yang sudah ujian proposal yang lain belum jadi masih belum matang berarti bab 1 2 3 nya padahal sudah dikerjakan 3 semester jadi sebetulnya ketika setuman 1 mengerjakan bab 1 itu sudah matang di bab 1 setuman 2 balik bab 1 nya itu juga dimatangkan lebih matang lagi selain itu mengerjakan bab 2 bab 3 nya biasanya setuman 3 Pak Fatah Nurawan dan saya meminta bab 1 2 3 nya itu harus sudah matang jadi ada perbaikan bab 1 2 dan 3 nah karena itu seperti lepas setuman 1 mengerjakan bab 1 setuman 2 mengerjakan seperti lepas sehingga ketika masuk ke pemlimping itu tidak ada sinkronisasi dari bab 1 2 3 sehingga melakukan bimbingan dari awal dari bab 1 lagi seharusnya itu tidak seperti itu kalau Bapak Ibu mengerjakannya dengan benar jadi semester 4 itu sudah matang ke pemlimping tinggal masukkan untuk lebih mematangkan proposal dan segera ujian itu dari saya terima kasih monggo Bapak Ibu mungkin ada satu yang dipikirkan yang akan ditanyakan izin bertanya bro mungkin nanti kita senang sekali disampaikan oleh Bu Utut tadi ya ternyata memang nanti endingnya kita kan proposal Bu Ututun belajar dari kakak tingkat cuma tiga yang bisa sampai proposal itu mungkin ada kendala atau problem yang kadangkali nanti ke depan bisa kita antisipasi gitu Sebetulnya kurikulumnya itu sudah dirancang untuk membantu ya misalnya di semester satu ini kan selain selain setuman satu kan ada teori dan model disitu kan Bapak Ibu kan membaca jurnal banyak kan sebetulnya itu saya akan membantu makanya saya bilang kuncinya itu membaca sebanyak banyaknya jurnal ratusan jurnal saya dulu satu variable itu bisa sampai ratusan jurnal misalnya seperti itu nah itu untuk mencari state of the art nya jadi bab satu itu mencari state of the art dari dependen variabel nya karena penelitian itu adalah penelitian dependen variabel jadi dv nya itu yang paling penting itu dicari state of the art mulai awal misalnya self-efficacy itu kan teori bandura tahun berapa itu tahun 70an setelah itu kan ada ratusan penelitian terkait dengan self-efficacy sampai terakhir yang 2021 21 nah itu bisa di 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 kritisi setiap penelitian itu sampai penelitian terakhir yang kurang dari penelitian ini apa nah kemudian oh ini kelihatannya setelah baca ini yang kurang itu ini sehingga saya bapak dan ibu itu memunculkan apa itu penelitian untuk menutup gap teori tadi untuk menutup kekurangan nah itu kebaruannya dan itu yang paling sulit sampai sekarang itu saya belum menemukan baik dari yang sedang berproses maupun yang sudah ujian saya belum menemukan dan karena itu agak sulit bapak ibu temukan sehingga untuk jurnalnya akan terhambat bapak ibu jadi angkatan 2015 itu belum bisa mengambil ijazah gara-gara sudah lulus disertasi tetapi jurnalnya belum terbit karena skokus itu kan pasti kebaruan yang dimintaan sehingga tidak kita mengambil ijazah nah hanya itu 2013 saya juga punya mahasiswa yang masih belum bisa ngambil ijazah 2014 juga ada yang belum apalagi 2016 itu banyak kita sudah paksa ujian disertasi dulu yang penting lulus dulu disertasinya yudidit saya disiungkan secara akademik sama pdbd sudah selesai setelah itu tinggal inisiatif pribadi untuk memenuhi bagian UM karena di UM ini tidak hanya disertasi yang harus diselesaikan tapi juga jurnal trinex kompus tanpa itu tidak bisa mengenai jasa jadi itu kendalanya apa kendalanya lebih kepribadi pak tidak dari kami kami itu saya kemarin sampai cerita saya kuliah itu tidak pernah dicari sama pembimbing promotor saya tidak pernah baca disertasi saya disini kami baca pak pembimbing membaca disertasi saya dulu kuliah tidak tiba-tiba disertasinya baik promoter maupun kompromoter enggak baca enggak dicari pak disini kami cari kami buatkan grup kami monitor setiap ini kami tagih itu nah kendalanya itu diperibadi jadi banyak yang kemarin mahasiswa kami itu ada dekan di mana mungkin Bapak Jendul juga wakil dekan di UNMU itu pak yang jadi kendalanya jadi harusnya mahasiswa S3 itu adalah full student saya dulu dimarahi saya sama promoter full student full student enggak boleh pulang saya di Jakarta enggak boleh pulang full student enggak boleh pulang aku kan harus pulang punya keluarga full student dimarahi terus full student full student kalau Bapak bisa full student itu insya Allah bisa selesai teman Bapak itu sebetulnya cepat kemarin progresnya nah terakhirnya itu juga kendalanya pribadi kan saya WA juga enggak dibalas terakhir WA juga hanya menyampaikan iya Bu saya minta untuk datang iya Bu siap tapi ya Pak datang Pak sekarang jadi kendalanya pribadi Bapak Ibu makanya saya bilang ke mahasiswa S3 maupun dosen itu sebetulnya namanya mahasiswa baik S1 sama S3 itu perilakunya sama mahasiswa jadi perilakunya sama jadi sebetulnya disertasi itu kan kemandirian pekerjaan kita mandiri mahasiswa S3 nah itu itu semuanya yang baik yang ada yang withdrawal withdrawal ada yang withdrawal beliau sudah sampai bab lima withdrawal kemudian saya suruh record jadi masuk lagi ternyata beliau membuat tema disertasi baru yang sampai bab lima itu beliau tinggalkan sekarang membuat tema disertasi baru kami kan tidak bisa memaksakan dan ternyata juga kebaruannya tidak bisa modul ternyata nah kebaruan itu baru bisa didapat didapat kalau Bapak mencari step of the membaca dari awal sampai penelitian terakhir tahun 2021 dan itu pasti ada saya kira itu Pak saya menjawabkan dari saya terima kasih terima kasih informasinya salam ke Pak Ari Pak saya nanti saya sampaikan ke Pak Ari biar segera biasanya kami sangat apa ya pertama itu dia cepat tapi kok tidak ada kabar sudah beberapa bulan-bulan belum tahu juga sudah lama tidak ketemu ya sudah pohon disampaikan supaya ditubuh kelulusannya itu bimbingannya Prof. Wattah ya enggak tapi kan oh Pak degeng Prof. degeng sama saya tapi kelepasannya sudah positif saya dekat dari Mas Wahyu Alhamdulillah soalnya dulu mahasiswa yang sangat cepat Pak Zainul Pak Ari itu sebenarnya kita mengharapkan tiga tahun bisa selesai ada beberapa mahasiswa yang bisa lulus empat waktu ternyata ya ada kendala yang alhamdulillah ada yang seperti Valentino Rossi jadi menikung di lintasan akhir sehingga ada juga kata 2017 termasuk yang sukses 2017 termasuk yang sukses lulus 3 setengah tahun lulus cepat Pak Mudor dari Surabaya Pak Ginting Pak Ginting dari Sumatera Utara berarti yang mungkin yang lebih tua yang lebih cepat mungkin pernah di sini ada putri diganti yang maling tua ini Pak Ginting Pak Ginting Pak Ginting Pak Ginting kemudian sehingga ada kekompakan itu menghasilkan lulusan yang cepat nah kebetulan yang apa desainnya Pak Zainul ini melepaskan diri dari kelompok begitu kemarin itu apa ceritanya seperti itu sehingga menarik diri dari kelompok sehingga sampai sekarang tapi ada juga beberapa yang juga belum saya kira gitu mungkin kekompakan angkatan 2021 ini juga akan membantu penyelesaian sudi tepat waktu nanti kalau masih muda ada handicap masih muda kalau masih muda lulus tepat waktu biasa tapi kalau masih muda tidak tepat waktu masalah ini lebih baik lulus tepat waktu kalau masih muda itu handicap tidak banyak kira-kira seperti itu waktu saya itu kan dulu waktu kuliah kan paling muda itu pikiran saya kalau saya ini gak lulus lulusnya lama apa saya jadikan alasan tapi kalau tua anak saya remaja banyak alasannya tapi kalau saya anak saya masih kecil masalah kan banyak lain seperti itu kan demikian soalnya katanya Bu Dewi ini anaknya kecil-kecil murus sisi kecil dan si besar gitu ini mulai ini 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 seperti Pak Sarlito Mungkin ada yang lain mungkin ada pertanyaan jadi minggu depan kita akan masuk pada topik ini ya struktur bab satu di PPKI Bapak-Ibu bisa baca kita sama-sama diskusi mungkin ada revansi yang lain bisa dibaca juga jadi tidak terbatas pada PPKI jadi itu bukan kitab suci atau harga mati tidak cuma ya mungkin pedoman tapi disamping itu Bapak-Ibu bisa baca buku metode penelitian yang terkait dengan tempat satu ini kira-kira seperti itu demikian jadi tidak kaku segera itu yang lain mungkin ada pertanyaan jadi agak masih cuma satu ya Pak Ciawa Sargu di sini semangat buli nih Terima kasih Pututut I love you full-tangga saya saya di Surabaya ini rumah gitu gimana Pututut ini Joko Oke saya di Surabaya Timur Bu deket Asrama Haji ya Bapak-Ibu satu hal lagi ya Bapak-Ibu untuk menyemangati ya apa itu angkatan mahasiswa PSP sebelum kapan ya angkatan 2012 2012-2011 itu lulus tepat waktu tiga tahun lho lulus tepat waktu tiga tahun nah setelah itu ada harapan ya Bu ada harapan ada harapan nah saya enggak tahu setelah itu kok blenet lima tahun itu saya juga enggak tahu ini karena problemnya itu sebetulnya bukan di pembimbing di sini pembimbingnya tidak menyulitkan ya beda dengan di tempat lain saya dulu juga mengalami problem pembimbing ini tidak ada problem problem pembimbing pembimbingnya pengennya semua cepat lulus fakultas juga pengennya Prodi juga pengennya cepet lulus kalau Bapak-Ibu lulus tiga tahun itu kita senang karena kan juga ada mahasiswa baru lagi maju baru lagi gitu kan jadi didorong-dorong untuk segera lulus jadi enggak ada alasan sebetulnya kalau misalnya apa itu akan ada dua-dua tagian ya tadi ya disertasi sama jurnal ya fokuskan aja penyelesaian disertasinya dulu gitu misalnya nanti jurnalnya berikut misalnya bisa seperti itu yang penting lulus dulu aja itu sih atau kalau misalnya bisa mencuri anu ya seperti mahasiswa kami kemarin itu dari dari Surakarta itu ya artikelnya terbit duluan jadi dia membuat preliminary study ya kemudian bisa terbit di jurnal sekopus 2 nah itu lebih aman jadi sudah setelah itu dia sudah bebas dari sekopusnya dia bisa fokus ke penelitian dia yang sesungguhnya bisa juga seperti itu bahkan kemarin teman saya Bu tutup apa Bu sepertinya teman saya Bu murfi A oh ya ya kita semua mati ya Surakarta Bu betul-betul kita kerjasama penelitian dengan bu murfi A dan itu kemarin bulan Juni itu sudah akses di sekopus 1 jadi kelanjutan dari penelitiannya penelitiannya disertasi itu dia lanjutkan dengan teman tema yang apa ya sex education juga sih tapi pada yang yang lebih ke apa ya media kayaknya itu sudah dan sudah akses di sekopus 1 Juni nah itu saya kira ada apa ada kakak kating-kating yang bisa menyemakir nyati untuk bisa lulus tepat waktu tiga tahun bisa cepat dapat sekopus itu semuanya pada strategi SRL ya strategi apa apa namanya SRL lulus tepat lagi ya permisi tanya untuk menerbitkan jurnal itu salah apakah salah satu syaratnya kita juga mengutip sitasi karya dosen promotornya juga kah Bu tutup eh sedangkan kita belum mendapatkan dosen itu gitu belum tahu yang mana kan butuh ya memang sebaiknya jurnalnya itu setelah setelah punya pembimbing Bu jadi semester 4 awal semester 4 itu sudah dapat pembimbing itu saya kira saya kira disiapkan itu aja kemudian masalah sitasi kalau misalnya kan kita tidak punya ahli yang sangat banyak ya Jadi kalau ada ya bisa visitasi yang variable yang sama misalnya bisa seperti itu itu lebih baik sih tapi eh ya kalau enggak ada ya bagaimana lagi kalau temanya enggak ada tapi kalau di pendidikan saya kira tema-tema pendidikan tanya disini kan itu bisa disituasi kemudian untuk penelitian kan tidak harus model teori kan bisa eksperimen bisa pengembangan bisa eksperimen intervensi bisa bisa bikin program bisa seperti itu kan kalau disini kan kalinya yang eksperimen itu kan tab ya Bu untuk pendidikan teknologi teknologi apa teknologi pendidikan ya itu biasanya mereka bikin eksperimen eksperimen untuk pembelajaran seperti prof degeng itu ahlinya untuk itu ya banyak sih kalau prof 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 di bidang pendidikan kami kan di us kan bekas ikit jadi kan banyak untuk pendidikan kalau untuk apa itu misalnya misalnya Bapak Ibu ternyata backgroundnya perkembangan misalnya ternyata backgroundnya sosial ternyata backgroundnya pilinis ternyata backgroundnya piu misalnya boleh nggak pakai pakai variabelnya untuk apa peminatannya boleh tapi konteksnya itu pendidikan dan pendidikan itu kan dalam arti luas kan tidak hanya kelas ya bisa seperti itu seperti misalnya kemarin ada pemikian tentang perundungan misalnya dia pakai variabel-variabel psikologi sosial tapi ada variabel pendidikannya misalnya apa itu iklim kelas atau dia menggunakan apa konteksnya di anak SMP bisa sampelnya bisa variabelnya bisa temanya bisa pendidikan juga itu karena kita memang bekas dari anu ya psikologi pendidikan memang ini kan saya kira itu tambahan dari saya terima kasih untuk anak usia dini bu ya prevensi menghadapi pelajaran seksual intinya seperti itu jadi tidak murdi harus pendidikan dalam arti konservatif jadi jangan khawatir dari sosial atau industri atau klinis ya monggo nanti konteksnya seperti itu tadi ya education sehingga psikologi pendidikan ini menjadi lebih extended lebih kaya lebih kaya yang kebetulan saya sama Bu Tutut ini orangnya sosial lebih kebetulan tapi ya membantulah disini kira-kira seperti itu demikian kalau Pak Zeno Pak klinis ya aslinya jewa rektronnya klinis jadi konsep psikologinya klinis sih tapi terkait dengan pendidikan bisa kemarin juga ada Bu ya yang Pak Mardianto ya aku yang kemarin klinis ini Pak yang apa suicide ideation ideation itu ada tetapi Indonesia tapi belum menanggung Oh ya itu konteknya SMP kalau nggak salah pokoknya variabelnya variabel klinis Pak Zeno bisa tapi kontesnya tetap pendidikan jadi betul-betul pinter orangnya kalau kelihatan orangnya sulit-sulit itu itu sama dosen mungkin jeber kalau nggak salah ya ya Pak siapa itu gak muncul juga ini sih Pak Alimaki Pak Pak Alimaki dan Pak Muhyib Pak Pak Muhyib Pak Muhyib Pak Alimaki ya apa itu cuti istrinya barusan sakit ya Pak Haryu cuti Pak Haryu istrinya barusan sakit Pak Muhyib Pak Alimaki Pak Muhyib Pak Muhyib juga sebelumnya kalau nggak salah keangkatan itu tidak sakit demikian oke jadi Pak Madi itu sosial ya itu juga sosial terkait dengan prasangka prasangka atau perilaku cyber agresi peruntungan cyber agresi tapi subjeknya SMA ada SMA seperti itu jadi dan aslinya dia memang sosial kalau nggak salah isuanya jadi akhirnya melakukan pemilihan yang terkait pendidikan tapi utama sosial dosen Pak Fatul itu agresi juga jadi tidak melulus seperti yang klasik atau populasi diri terima kasih apa kira-kira terbanyaknya tidak pendidikan atau lain-lain ya rencana pendidikan prof tapi aslinya pendidikan ya ya psikologi pendidikan ya lurus berarti asisten Udawi finish ya saya pendidikan juga prof iya 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 saya pendidikan prof iya cocok please duanya pendidikan juga prof yang saya ambil oke iya gak apa-apa iya prof dokter Pak Zainun jadi pernah itu ada teman saya itu dosen mana ya Papua itu generasi merenung dapat nilai B itu kira-kira takut dapat nilai B saya ketawa lupa gak apa-apa nilai B gak apa-apa nilai B gak apa-apa nilai B gak ada sekolah lain lagi sudah dapat sekarang gak perlu digeliat kan nilainya kira-kira seperti itu contohnya ibu siapa lagi ibu kali gancing sudah tadi ya Pak Adiu saya pendidikan prof psikologi pendidikan rencana mengambil juga sebagian dari tesis kemarin ibu Lili gimana TLB ya pendidikan tuh ya pendidikan luar biasa Pak oke nanti kami akan mendapatkan kejutannya kira-kira judulnya apa nanti ya waduh gak apa-apa lu kan inovasi artinya bahwa kita kan saling memberikan multidisipliner kira-kira seperti itu baik terima kasih Prof jadi kita saling mengenal dulu Pak Awang kira-kira kalau saya sejuanya mayoringnya di institusi organisasi sebenarnya Prof di pendidikan apa-apa Pio berarti kan cocok nanti Pio dalam lingkar pendidikan kan kira-kira seperti itu iya Prof jadi saya makanya fokusnya pengen melihat untuk bagaimana bagaimana apa kita melakukan apa ya pembentukan satu sistem atau iklim budaya untuk mempengaruhi perkembangan peserta didik begitu oh iya bagus bagus cocoknya dengan siapa Bu Pio 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 Pak Budi Pak Budi Pak Budi PR1 oke oke uji kira-kira Pak Budi wah cepat itu kalau Bapak bisa mengikuti itu 3 tahun lulus Pak Budi cepat amin terima kasih Bu Tutut kalau PLB Bu Tutut apa yang bisa saya PLB itu dari Fit Bu nanti kami carikan tapi kalau oh iya iya Pak FND Pak FND Bu Prof FND ya nggak bisa sulit nggak Prof FND itu Prof aku nggak nanti nanti diskusikan lagi tapi Pak Emanuel sedang ngurus ke oh iya Pak Emanuel kalau sudah Profesor bisa jadi promotornya oh iya terima kasih awang ada yang diukapkan tadi mau enggak sudah Prof terima kasih terima kasih ya Prof atas arahannya pendidikan ya kalau Ibu Tri asli aslinya pendidikan Prof skripsi saya yang S2 klinis Prof oh iya kalau ada masalah klinis tapi saya pengen pendidikan Prof balik ke ininya eh ibu ibu gimana sudah Prof boleh saya kira begitu ya kita lanjut minggu depan begitu Bu Tutut ya ingin disampaikan terakhir kali sambut ya sudah terima kasih Bu Tutut terima kasih Pak saya itu dan kawan-kawan atas kita lanjut minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sihat terima kasih Bu Tutut Sampai jumpa minggu depan terima kasih ya sudah tetap ya 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 saya tengah-tengah ya 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 di edit ya Pak tadi ada anak saya yang gede itu pakai sinlet lewat Pak Loh nggak kelihatan Bu nggak kelihatan oh yang kelihatan itu yang bicara yang kelihatan yang bicara aku lihat Bu lihat sebaru oh waduh pakai sinlet saya kaget di belakang saya gitu yang gede nggak kelihatan Ayu lihat sarung dimana Pak Ayu ya lihat sarungnya dimana ada sarungnya hahaha 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 saya tuh yang bingung mau ngerjakan yang mana dulu gitu karena kan semua bertubi-tubi kasih tugas suruh baca ini itu sampai bingung saya mulai dari mana hahaha hahaha ya sampai sekarang terus terang Bu Lili saya belum percaya ini apa-apa ini hahaha ini di depan kan sebelum ini ngelian 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 belum ya masih ya belum ya saya saya belum menginjak bumi masih di awang-awang terus ya saya mas awang hahaha ya mungkin kita merenung dulu ini ya memikirkan topik untuk disertasi ya ya presentasinya jangan urut absen Pak Zainul saya dari bawah kan nomor satu ya besok itu aja siapa yang mau duluan siapa gitu ya ya siap Pak Zainul yang siap siap kayaknya Pak Zainul lian duluan nih siap ya udah siap amin hahaha 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 udah siap tuh udah diterima loh Bu waduh hahaha oke Bapak Ibu cukup dulu ya terimakasih 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 Assalamualaikum terimakasih Pak terimakasih 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 selalu sehat Assalamualaikum